Komisaris PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok dipanggil oleh KPK. Pemanggilan itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG. Ahok dipanggil untuk menjadi saksi atas kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Dalam kasus ini, Karen ditetapkan menjadi tersangka karena diduga melakukan kontrak perjanjian secara sepiat. Perjanjian itu terkait pengadaan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Untuk itu, Karen mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier di luar negeri. Karen menjalin perjanjian dengan perusahaan Korpus Kristi Liquifaction, Amerika Serikat. Namun, ia memutuskan perjanjian itu tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh. Selain itu, Karen juga tidak melaporkan hal itu pada Dewan Komisaris Pertamina. Terlebih, perjanjian itu tidak dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham. KPK pun menyimpulkan tindakan Karen di luar restu pemerintah selaku pemegang saham. Sementara, tindakan Karen ini berujung kerugian. Pasalnya, seluruh kargo LNG yang dibeli Pertamina itu tidak terserap di pasar domestik. Akibatnya, kargo LNG menjadi oversupply dan tidak masuk ke wilayah Indonesia. Alhasil, Pertamina menjual rugi kargo LNG di pasar internasional. Tindakan Karen dinilai merugikan keuangan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Atas tindakannya itu, Karen dicerat dugaan tindak pidana korupsi. Terima kasih telah menonton!